Hai semuanya, kembali lagi Hari ini aku baru potong rambut kemaren Karena saya bosen punya rambut agak panjang Dan aku pengen punya rambut pendek sekali-kali Terakhir aku punya rambut pendek itu waktunya sempe Dan sekarang aku potongin pendek lagi dan aku tambahin poni Gimana menurut kalian? Oh ya, hari ini aku akan pergi ke Stalkon Asia In Indonesia, oh my god I've been waiting for this Karena disini nanti aku akan ketemu banyak banget Creators-creators kreatif dan cantik dari seluruh Indonesia Dan aku akan ketemu dengan Bob's Beauty Bob's Beauty Kita bergabung di satu tempat Terus kita ngobrolin masalah video, masalah beauty Terus kita cincat bareng It will be fun, very fun Dan untuk hari ini Aku pakai untuk mengimbangi rambut baru Aku pakai choker Ini beli di online store Lady Luna namanya Back to 90s ya Terus aku pakai sweater Aku nggak tahu harus pakai baju apa Jadi aku pakai yang nyaman dipakai aja Nggak tahu harus dress coat formal atau gimana Ini sweater dari Cotton On Aku pakai bawahannya Rock dari Cotton On Aku mau makeup Dan aku punya review baru Yaitu Aku akan makeup hari ini mostly dengan produk dari Polenjo 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 Yeay Ya jadi Polenjo itu adalah brand asal Jepang Dan packagingnya itu unyu banget Lucu-lucu banget Dan pada bulan lalu ya Bulan Mei kemarin Polenjo resmi ada di Indonesia Yeay Dan bisa dibeli di Sephora Indonesia So thank you Sudah mengimport Polenjo Ke Indonesia Jadi aku mau Unboxing ya Ini Polenjo Moisturizing Foundation Polenjo Moisturizing Foundation Primer yang L Jadi ini Kayak base gitu Base foundation Bang Packagingnya lucu sekali Sangit Mari kita pakai Oh warnanya pinkish gitu ya It makes my face glowing Wow Tulisannya sih Moisturizing Jadi ekspetasi aku adalah Dia bisa Mengatasi Problem kulit aku yaitu Kulit kering Sehingga makeup aku gak akan Cakey Dan gak akan Rotak-rotak pecah-pecah gitu Wow Magic Untuk primer So far ini yang paling glowing Yang pernah aku coba Dan dia juga Gak lengket Ya gak lengket Teksturnya Walaupun kental Agak berat Dia gak Ngelengket First impressionnya gitu Terus dia glowing banget Hmm Gak terlalu gampang sih Agak susah untuk di blend Tapi Ujung-ujungnya Dia bisa kayak ngeblend sendiri Dengan warna kulit Tadinya kan pinkish banget Sekarang dia udah mulai nyatu sama warna kulit Dan Sebagai primer Dia udah cukup punya Coverage Yang light Mungkin karena namanya Primer foundation ya Jadi ada foundationnya sedikit Wah Enak banget Wangi Next Adalah Ini Paul and Jo Gel foundation case Oh iya Cuma case ini lah Wuh Lucu banget Liat Dia punya embroidery Kayak princessy-prinsessy gitu ya So Gel foundation 40 Ini refill gitu Ini foundation Oh kayak cushion gitu ya Cushion Oh puter Wuh Kayaknya warna beige-beige gitu Mari kita masukin ke case-nya Eh ada sponge-nya Masukin yangnya Tadaa Dan mari kita coba Foundation ini Oh dia Bukan kayak cushion sih Dia kayak foundation Foundation apa ya Kalo cushion kan ada air-air gitu Kalo ini tuh lebih ke Kental-kental gitu Gitu Gila ya Dingin Enak Oh dia hasilnya lebih made ya Sebelah sini udah pakai Yang sebelah sini belum Bisa kelihatan kan Dia hasilnya lebih made Dan coverage-nya oke I didn't expect this Coverage Karena biasanya BB Cushion kan Gak coverage ya Tapi since ini namanya foundation sih Memang harusnya average Karena foundationnya kayaknya made Dan dia dicampur di atas primer yang bener-bener glowing Ujung-ujungnya jadi kayak Korean look gitu Kayak glowing-glowing gitu Dua lagi Pertama ada Paul Angel lipstick case Jadi case-nya juga Goseng Dan disini ada Lucu banget kasih Gemes-gemes banget Ini Paul Angel lipstick L Oh ini yang seri Summer 2016 Yang paling baru Dari Paul Angel Ini nomer 1 Ini reveal resource-nya Lucu banget ya Wait until You see this Aku kemarin pas ke launching Aku udah liat Oh my god Lucu banget Aku liat kan kucingnya Kucing-kucing Meong ada di lipstick Rasanya mau pake Kok sayang Well mari kita curug ya Jadi tuh kayaknya pinggirannya ini tuh Lip gloss Lip balm gitu Lip balm bukan lip gloss Di pinggirannya itu lip balm Dan tengahnya si kucingnya itu Baru lipsticknya Ini kayak warna-warna Malfay coklat-coklat gitu Aku berasa bibir jadi moist banget Karena dia lip balmnya sebanyak ini Di sekitar si kucing itu adalah lip balm Dan bener-bener Bikin mulut Bikin bibir jadi lembab Tapi ga lengket Ga lengket kan Dan ga glossy Aku suka banget lipstick yang made Ini ga bikin berninyak gitu bibirnya Dan ga bikin kering Ini top banget lah produk-produk Paul Anjo ini Memang warnanya jadi sheer banget Karena dia didominasi oleh lip balm Sehingga Warna si kucingnya itu Ga terlalu menonjol Dan mungkin karena warna bibir juga kali ya Jadi lebih kayak Ga pucet aja Yah ilah Bagus banget Yah that's all the Paul Anjo unboxing Dan first depression aku Aku akan kabarin lagi selanjutnya Bagaimana sih produk ini It works on me or not Dan sekarang aku mau siap-siap ke style klon Aku mau makeup Yuk kita makeup Yah untuk makeup Aku lagi pengen banget pake puppy eyes Sesuai mood hari ini Jadi aku tekenin lebih bold di mata aja Dengan warna rose gold untuk eyelid Dan dibawahnya pake sedikit eyeshadow ungu tua Oh iya aku mau review Paul Anjo nya Karena aku ga sempet untuk videoin hasil akhirnya Kamu tau ga itu dari jam 10 pagi sampe jam 6 malem Itu acara style klonnya berlangsung Itu fun dan penuh dengan activity yang seru banget Jadi aku ga sempet videoin udah lelah banget pulangnya So far sih menurutku foundationnya Paul Anjo ini sangat cocok di kulitku Aku ga berasa berat Aku ga berasa muka kuminyakan Ataupun kering Gatel juga engga Break out juga engga So far oke banget Coverage nya juga lumayan Keren Dan untuk lipsticknya Seperti lipstick pada umumnya Dia ga terlalu tahan lama ketika kita makan Tapi kalo kita ga makan dia bisa tahan lama Overall aku suka banget sama Paul Anjo Dari first impression sampe 1 hari bersama Paul Anjo ini Dari murai primer, foundation sampe lipsticknya Aku suka Ga membuat aku breakout dan bermasalah Dan kualitasnya oke sih Staying powers nya juga oke Wanginya enak, packagingnya lucu Apalagi ratingnya aku kasih 4,5 dari 5 Gitu Hai Jadi sekarang mari kita berangkat ke Stylecon Thank you udah nonton Get ready with me Dan That's all the Paul Anjo's first impression review Dan sekarang aku akan bersiap-siap untuk pergi ke Stylecon Asia Di Tanjung Duren Bye bye Thank you for watching See you at next video